Di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian Salah satu metode profit yang sudah sering banget dipakai Tapi cuannya selalu tetap ada teman-teman Are you ready? Let's go! Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian Tentunya Gryzis City ditemani oleh kakek teman-teman ya Kakek Gryzis yang tentunya kakek favorit kalian gitu Mungkin selain kakek kalian sendiri gitu Nah di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah metode profit Yang sering banget dipakai dan sudah banyak banget orang tau Tapi cuannya selalu banyak teman-teman Dari dulu sampe sekarang ini salah satu item masing paling favorit gue gitu Selain display box dan display block gitu ya Selain dua saudara display Ini juga salah satu masing favorit gue karena Profitnya selalu stabil teman-teman Profitnya banyak, kerjanya relatif gampang Seatnya juga lumayan gampang Breaknya ada break tapi gak terlalu banyak Tapi intinya cuannya banyak teman-teman Stabil juga Jarang banget gue liat item ini bisa gak profit Hampir tidak pernah teman-teman ya Jadi Eh tapi gue gak berani ngomong sih teman-teman Gue takutnya habis gue keluarin video ini Semua orang coba gitu Jangan teman-teman ya Tahan-tahan diri gitu ya Tahan tunggu dulu beberapa minggu atau suatu bulan Atau beberapa lama Baru Kalian cobain teman-teman Supaya harganya lebih stabil gitu Jangan langsung coba sekarang Jangan teman-teman ya Nah jadi item yang bakal kita profitin adalah Paint bucket atau Ember cat teman-teman ya Kalau paint kan cat bucket ember Jadi paint bucket otomatis ember cat teman-teman ya Kita bakal jadi Tukang warna teman-teman Atau pelukis ya Tapi diketin ini aneh gitu Cat tembok sama cat Untuk melukis disamain teman-teman Gue gak tau Tapi setau gue di dunia asli itu beda teman-teman Untuk lukis Sama cat tembok gitu Tapi di grotopnya sama Karena memang grotopnya gak jelas gitu ya Jadi Tanpa berlama-lama lagi Langsung kita bahas aja Ke item-item yang perlu kalian buat Eh Dan kalian perlu beli juga Oke Jadi kita langsung bahas Ke item-item ya teman-teman Kalian cuma perlu tiga doang Ih Kesenggol mik Sorry ya teman-teman ya Pasti ada suara teng Atau gimana gitu Nah Jadi kalian perlu beli tiga item aja Yang pertama ya Kita bakal mulai dari Purple block teman-teman Nah purple block ini Sebenernya gampang banget Dicari kalian tau lah ya Salah satu item yang paling banyak Di farming juga gitu Sama orang ya Salah satu block favorit gue juga Teman-teman Selain butt up dan roll of will Dan steel block Dan golden block Tuh ya Dannya banyak banget Dan Ya dan lagi kan Pokoknya itu adalah Salah satu block favorit gue Dan Kenapa Ya gak tau Karena gue suka aja teman-teman Gue dulu sering banget Masing pake item ini Masing neon like Rainbow block Apa lagi ya Pokoknya macam-macam loh Banyak banget yang perlu purple block Jadi ya gue rasa Purple block ini Jadi favorit gue Secara tidak langsung gitu Aneh ya Pokoknya kalian perlu beli aja Banyaknya farming Di buy purple ada Di disurut server e-hemo Gue bakal kasih linknya Di pin komen di bawah Karena Berat sama solder gratisan Harus promosiin Secara gratis Setiap harinya teman-teman ya Kalian tinggal klik aja Gratis Gak perlu bayar Dan beli block Ini kalian bisa dapat Di sekitar 12 pro real Harga sitnya Kalau bisa lebih murah Lebih baik Kalau lebih mahal Jangan dibeli teman-teman ya Tawar dulu sama ownernya Nah setelah itu Kalian perlu beli Yang namanya yellow block Tapi yellow blocknya Gue bakal belinya nanti aja Karena kita bakal mulai Satu-satu step aja Tapi yellow block ini Harganya sekitar 80 pro real Di toko SSP Banyak banget Gak terlalu laku Tapi gak terlalu gak laku juga Jadi ya Bisa dicari Tapi gak terlalu gampang gitu Nah kemudian yang terakhir Adalah grimstone Nah grimstone ini Yang perlu kalian beli Itu totalnya jumlah dari Purple sama yellow Karena dia bakal dipake Dua kali gitu ya Nanti bakal displacing sama purple Dan dia bakal displacing Sama yellow juga gitu Grimstone kalian bisa dapetin Di toko SSP Harganya 150 pro real Lumayan murah Terjangkau Tapi ya tetap laku banget Teman-teman Jadi bersabarlah Ketika mencari Kita tambah lama-lama lagi Langsung kita gas Beli dulu teman-teman Oke kakek grisys kembali lagi Setelah belanja Teman-teman ya Sebenernya gak belanja sih Gue sudah punya sebelum gue reken Kakek berbohong Teman-teman ya Pertama kali kakek tidak jujur gitu Nah kita langsung cek ke sini Kita punya Kalian di purple Sama grimstone dulu teman-teman ya Jadi pertama gue bakal pake 1200 purple block Kalian bisa pake sebanyak Apapun yang kalian mau Mau 12.000 boleh 5.000 boleh 500 juga boleh gitu ya Sesuai dengan model ya Kalau model kecil Jangan dipaksa teman-teman ya Nah jadi kalian butuh Beli grimstone Dan purple block sheet Jumlahnya sama aja Ini gue beli 2.500an Karena perlu di spicing 2 kali Jadi ya purple block sheet Gue beli 12 pro Berarti totalnya 1 DL Kalau 1200 grimstone sheet 150 pro Berarti 8 WL Totalnya 108 WL ya Untuk 1200 purple Dan 1200 grimstone Yang lain belum dihitung Nah kita bakal langsung spicing Dia bakal jadi namanya Dark purple teman-teman ya Ungu tua berarti ya teman-teman ya Ungu gelap Purple dicampur grimstone Jadinya dark purple Tumbuh 5 jam 5 menit 55 detik Suka angka 5 kayaknya ya Dan kita bakal tangan dulu Sampai jumpa dalam 5 jam Oke teman-teman Udah selesai kakek break Dan seperti biasa gitu ya Bukan seperti biasa Udah lama gak Udah lama teman-teman ya Udah lama banget Gak lupa record gitu Jadi kemarin gue lupa record Akhirnya gitu Budaya kakek grisi sendiri gitu ya Itulah kenapa gue dipanggil kakek Kalau misalnya kalian penasaran gitu Karena gue dikit-dikit Lupa sana Lupa sini Lupa record teman-teman Pokoknya intinya gue harvest Dark purple nya Gue pake sorrow dcs fill pack Terus gue ngebreak Itu aja teman-teman ya Gak terlalu penting Tapi ya lebih enaknya Kalau kalian bisa liat jumlah blog nya gitu kan Tapi udah gak apa-apa lah ya Maafkan kakek teman-teman Sudah tua gitu Jadi ya perlu Perlu apa Gue juga gak tau teman-teman Nah jadi kita punya 1508 Dark purple seed Dan kita bakal spicing item berikutnya Yaitu adalah Yellow Langsung ya Dark yellow block seed teman-teman ya Gue udah punya sekitar Berapa ya kemarin ya 1280 Kalau gak salah Ya 1280 Yellow block seed Abis itu gue juga punya grimstone Yang sisa kemarin Dan yellow block seed Gue punya 80 per L Berarti sekitar 16 WL Teman-teman Tapi kalau salah Gue banget tulisnya di screen Kalau grimstone Tetap 150 per L Jadi 9 WL Totalnya Berapa tadi Gue lupa Gue tulis di screen teman-teman Kakek bakal tanam dulu Dan dia bakal jadi Dark purple Eh dark purple Dark yellow gitu ya Tumbuhnya lebih cepet 43 menit doang Dan kita bakal break aja semuanya Ini gak perlu sorrow teman-teman ya Dan kita bakal ngarvex dulu Sampai jumpa nanti Oh iya bingung teman-teman Dark purple dengan dark yellow Sama-sama farmable ya Jadi kalau kalian pengen farming Kalian kulis sejati gitu kan Tidak takut sakit Tidak takut pegel Gas aja teman-teman Bisa di farming setiap hari Setiap hari bisa bikin pen Paket setiap hari cuan gitu Terserah kalian gitu ya Nah jadi kita bakal tes Break teman-teman tentunya Ini ada 4, 6, 5, 6 Ini tadi ada kosong Bentar gue ngapain tadi Oh iya ini dia Ada 4,656 Kita bakal tes Seperti biasa Budaya di channel Kakek Gris gitu ya Sudah jadi kebiasaan Sehari-hari gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke lah ya teman-teman 6 itu masih level anak SMP lah ya Kalau SD 3 hit teman-teman ya Kayak steel block Roller wheel Batem itu 3 hit ya Itu anak SD Tapi kalau dark yellow block Ini sekitar SMP ya Naik level gitu teman-teman ya Belum sekeras Roller wheel gitu Nah jadi Kakek bakal nge-break dulu Dan ya kayak biasa lah Kalau udah selesai Baru kita bakal Spicing pen bucketnya Biar kita cuan teman-teman ya Jadi gue bakal nge-break dulu Sampai jumpa Nah ini dia teman-teman ya Udah selesai break Udah kelar teman-teman Dan kakek ditemani oleh Batu favorit kakek gitu Bakti Batu sakti teman-teman ya Gak tau lagi mau kasih nama apa Gak kreatif gitu Komen di bawah teman-teman Nah jadi kita bakal nge-splicing nih Paint bucket kita Dan kita tampak totalnya 1520 seed yellow ya Jadi ya gak beda jauh Beda 12 seed doang Gak masalah gitu ya Temakan gue lumayan bener teman-teman Prediksi gue gitu kan Jadi ujung-ujungnya jumlah seednya Hampir sama gitu Kita tinggal splicing dia Bakal jadi yang namanya Paint bucket atau cat Ember cat Di GT memang aneh teman-teman ya Ember cat Nah 16 jam 48 menit Not bad Gak satu hari ya Lumayan Jadi ya gue bakal tanam sebuahnya Dan besok kita bakal Cuan teman-teman Kita bakal nge-harvest Semua barang yang Hasilin kita WL teman-teman tentunya ya Nah jadi udah di-harvest Semuanya Kita langsung skip gitu ya Ke bagian yang penting-penting aja Yang gak penting Kayak nge-harvest Hitung item Habis itu yang lain-lain Kita buang Skip Biar kalian gak usah komplit teman-teman Nah kalian bisa lihat Ini jumlah itemnya Plus harganya gitu ya Kita bakal tunjukin semuanya Jadi kalian tau Harganya berapa yang gue pasang Ini kita bakal dapet sekitar 500 per buah Tapi ini aqua dikit banget Karena Tapi gak apa-apa ya Soalnya aqua murah teman-teman Selama yang Hitam sama yang merah Sama yang purple Masih banyak Gue seneng banget 500 harga 17 Habis itu charcoal 510 harga 10 Abda green juga 511 harganya 17 Yang penting sih Biasa merah sama purple Sama hitam teman-teman Itu paling mahal Ini purple Kemudian ada red juga Atau merah Habis itu lanjut Furnish Furnish si murah teman-teman Dapatnya banyak lagi Coba yang banyak Dapatin ke yang hitam Paling mahal teman-teman Nah kemudian Yang ini yang kuning Dan seatnya 6 pro L Nah catatan untuk seat Kalau kalian misalnya Pengen lakukan mas ini Terus menerus Misalnya habis ini selesai Kalian pengen Masih pengen paket lagi Itu seatnya ditanam aja gitu ya Tapi karena kalian tau Kakek gris cuma masing Satu kali doang Jadi gue bakal hematin waktu Dan gue jual seatnya aja Tapi kalau kalian tanam Biasanya lebih profit teman-teman Walaupun yang tipis-tipis aja sebenarnya Nah jadi ini yang gue pake Nih gue kasih liat lagi Harganya 1 kali Biar kalian gak bingung Dan untuk harganya sendiri ya Ini di tengah-tengah teman-teman Ada yang jual lebih mahal dari gue Ada yang jual lebih murah dari gue Tapi yang gak beda jauh lah Plus minus aja Paling beda 1-2 blok aja gitu Dan kita bakal jualan Kalau jualan tuh yang paling gampang Udah pasti di diskusi Sampai hemol Linknya bakal ada di bawah Biasa promosi gratis Yang kedua adalah Di buy paint Buy paint tuh setau gue Di mute memang Tapi kalian bisa pake billboard Atau pake sel gue aja gitu ya Nah waktunya Kolek cuan teman-teman Bagian favorit semua orang gitu Setelah selesai masing Nguli banting tulang siang pagi Pagi siang sore malam Saatnya kolek WL teman-teman Inilah panennya gitu Kayak kalian habis tanam padi Berbulan-bulan teman-teman Ini waktu panennya gitu Langsung kolek aja Dan ini masih ada satu Yang belum soal ya Carkol Tinggal 20 yaudahlah ya 2 WL Ah gak apa-apalah Simpan aja teman-teman Kolek dulu WLnya Dan bentar kita pastiin WL kita kosong Biar kita gak perlu drop-drop lagi gitu Aman ya Dan gue pastikan gue sudah record Karena kalau gue gak record Nanti dibilang kakek tua lagi Nah kita kolek dulu 20 WL disini Aqua Blue ada 29 Setau gue ada itu teman-teman By the way Yang gue lupa bilang Dia ada public board di Apa ya Self-Pain ya Kalau gak salah gue Bakal tulisin di screen Gue gak post disitu Cuman gue baru ingat aja gitu sekarang 49 Not bad lumayan Oke 30 Ini udah berapa 1, 2, 8 Lumayan Kita udah mendekati modal teman-teman Lumayan dekat Wih nice 44 Red 45 Lumayan ya Hal furnish paling murah teman-teman Jadi yang gak heran Next 22 Dan seperti yang gue bilang lah ya Seed paint bucket ini Boleh kalian tanem Boleh kalian jual gitu Tergantung kalian maunya gimana gitu ya 278 Lumayan teman-teman Karena ini modalnya Cuman seratusan lebih doang gitu Kalau kalian punya modalnya gede Ya udah jelas profit lebih gede gitu Gak perlu ditanya teman-teman Dan sekarang Kita bakal langsung ke Bukti teman-teman Buku Sakti Kakek Grizis 69 PKL Limited Edition Gue selalu bilang itu kayaknya setiap video teman-teman sekarang ya Nah jadi berdasarkan ini gue catat Dan kalau gak ada salah hitung Kita habisin 153 WL Untuk seat Dan fuel pack gitu ya Tapi kalau kalian sewa soro Jangan lupa perlu bayar Orang yang kalian sewa Teman-teman Masa dia kerja gratis Yang kasian gitu ya 153 WL Jadi kalau kita kurangin Kita dapat profit sekitar 125 WL Lumayan loh teman-teman ya 125 WL Modal kita cuman 153 Berarti kita profit hampir 2 kali lipat gitu Jadi ya Susah Enggak teman-teman ya Paling ya Oke lah Ada break gitu kan Dark purple lumayan keras dikit aja Level anak SMP Bisa lah ya Bisa Tapi ya profitnya 2 kali lipat gitu Jualnya Ya mau dibilang terlalu gampang Enggak juga Tapi mau dibilang susah juga Enggak juga teman-teman ya Jadi ya standar-standar aja Enggak sesusah Lazy-lazy masing Pada umumnya gitu ya Jadi menurut gue Worth it atau enggak Ya worth it jelas teman-teman ya Karena pengen pakai ini Gue selalu bilang gitu Setiap kali gue masing Salah satu item yang paling stabil harganya Dan simple teman-teman Plus bagi kalian yang farmer Ini bisa juga gitu Kalian bisa farming dark purple Sama dark yellow Udah selesai gitu ya Gampang banget Dan gak perlu ribet lah teman-teman Yang resepnya juga gampang banget gitu Setiapnya cuma 3 jenis doang Dan kurang lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Jika kalian semangat teman-teman Pengen menjadi penjual nipon paint Silahkan langsung masing item ini Tapi ya Well Kalau bisa sih ditunggu dulu teman-teman Takutnya harganya drop terlalu cepat Ketika video ini dirilis Jadi ya Sabar-sabar dulu gitu kan Mungkin tunggu 2-3 minggu lagi Sampai harganya stabil Baru kalian kembali ke video ini Tentunya teman-teman Jangan lupa di like juga gitu Sekalian gitu kan Karena view kakek gresis Lagi kayak Kayak tai teman-teman Jelek banget gitu Dan kurang lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Tampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax